Kitab Bilangan, Pasal 10 Trompet Perak Tuhan berkata kepada Musa, Buatlah dua trompet, pakai perak dan tempa menjadi trompet. Trompet itu akan memanggil umat untuk berkumpul dan mengumumkan kepada mereka, kapan waktunya memindahkan kemah. Jika kedua trompet itu kau tiup lama, seluruh umat berkumpul di pintu masuk kemah pertemuan. Jika hanya satu trompet yang ditiup dengan bunyi panjang, hanya para pemimpin yang berkumpul di depanmu. Merekalah pemimpin kedua belas suku Israel. Tiupan yang pendek pada trompet berarti umat memindahkan kemah. Untuk pertama kalinya, engkau meniup trompet dengan bunyi pendek. Suku-suku yang berkemah di sebelah timurlah mulai berangkat. Jika engkau meniup bunyi pendek untuk kedua kalinya, suku-suku yang berkemah di sebelah selatan mulai berangkat. Jika engkau mau mengumpulkan umat untuk pertemuan khusus, tiuplah trompet itu lama. Hanya anak-anak Harun, imam yang meniup trompet. Itu menjadi hukum bagimu yang berlangsung selamanya, untuk keturunan yang akan datang. Jika kamu pergi berperang menantang musuh di negerimu, tiuplah trompet dengan kuat sebelum kamu pergi melawannya. Tuhan Allahmu akan mendengarkan kamu dan menyelamatkan kamu dari musuhmu. Dan tiup juga trompet untuk pertemuan khusus, perayaan bulan baru, dan pada hari-hari sukacitamu. Tiuplah trompet bila kamu mempersembahkan kurban bakaran dan kurban persekutuan. Itulah caranya bagi Allahmu untuk mengingat kamu. Aku memerintahkan kamu melakukannya. Akulah Tuhan Allahmu. Orang Israel memindahkan Kemah Pada tanggal 20, bulan 2 tahun kedua setelah orang Israel meninggalkan Mesir, awan itu pindah dari atas Kemah Perjanjian. Orang Israel memulai perjalanannya. Mereka meninggalkan Padanggurun Sinai dan berjalan sampai awan itu berhenti di Padanggurun Paran. Itulah pertama kali umat memindahkan Kemahnya. Mereka berangkat sesuai dengan perintah Tuhan kepada Musa. Yang lebih dahulu berangkat ialah ketiga kelompok Yehuda. Mereka berjalan di bawah benderanya. Kelompok pertama ialah suku Yehuda. Nahason, anak Aminadab, memimpin kelompok itu. Berikutnya ialah suku Isahar. Netanel, anak Zuwar, memimpin kelompok itu. Dan kemudian menyusul suku Zebulon. Eliab, anak Helon, memimpin kelompok itu. Kemudian Kemah Suci dibongkar dan keturunan Gerson dan Merari mengangkut Kemah Suci itu. Jadi orang dari keluarga itulah di barisan berikutnya. Kemudian menyusul ketiga kelompok dari perkemahan Rumpin. Mereka berjalan di bawah benderanya. Kelompok pertama ialah suku Rumpin. Elizur, anak Sedeur, memimpin kelompok itu. Berikutnya menyusul suku Simeon. Selumiel, anak Zuri Shadai, memimpin kelompok itu. Dan kemudian menyusul suku Gad. Eliasaf, anak Rehuel, memimpin kelompok itu. Kemudian menyusul orang Kehat yang mengangkut benda-benda suci dari dalam Kemah Suci. Mereka datang pada saat itu sehingga orang lain dapat mendirikan Kemah Suci dan selesai pada tempat yang baru sebelum umat tiba. Kemudian menyusul ketiga kelompok Kemah Efraim. Mereka berjalan di bawah benderanya. Kelompok pertama yang berangkat ialah suku Efraim. Eliasama, anak Amihud, memimpin kelompok itu. Berikutnya menyusul suku Manashe. Gamaliel, anak Bedazur, memimpin kelompok itu. Kemudian menyusul suku Benyamin. Abidan, anak Gideoni, memimpin kelompok itu. Ketiga suku terakhir dalam barisan itu ialah penjaga dari belakang untuk semua suku lainnya. Mereka ialah kelompok dari Kemah Dan. Mereka berjalan di bawah benderanya. Kelompok pertama ialah suku Dan. Ahi Yezer, anak Amishadai, memimpin kelompok itu. Berikutnya menyusul suku Asher. Pagiel, anak Okhran, memimpin kelompok itu. Kemudian menyusul suku Naftali. Ahira, anak Enan, memimpin kelompok itu. Itulah urutan keberangkatan orang Israel jika mereka berangkat dari satu tempat ke tempat lain. Hubab, anak Rehuel, orang Midian. Rehuel ialah ayah mertua Musa. Musa berkata kepada Hubab, Kami sedang berjalan ke tempat yang akan diberikan Tuhan kepada kami. Marilah bersama kami dan kami akan baik kepadamu. Tuhan telah menjanjikan hal-hal yang baik kepada orang Israel. Hubab menjawab, Tidak, aku tidak akan pergi bersama kamu. Aku kembali kepada bangsaku sendiri. Musa mengatakan, Tolong, jangan tinggalkan kami. Engkau tahu lebih banyak tentang padang gurun daripada kami. Engkaulah penunjuk jalan bagi kami. Jika engkau pergi dengan kami, kami memberikan semua yang baik kepadamu, yang diberikan Tuhan kepada kami. Jadi, mereka berangkat dari gunung Tuhan. Para imam membawa kotak perjanjian Tuhan dan berjalan di depan umat. Mereka membawa kotak kudus selama tiga hari mencari tempat untuk berkemah. Awan Tuhan ada di atas mereka setiap hari. Dan bila mereka meninggalkan perkemahannya setiap pagi, awan ada di sana membimbing mereka. Apabila mereka mengangkat kotak kudus untuk memindahkan perkemahan, Musa selalu mengatakan, Bangkitlah, ya Tuhan. Semoga musuhmu berserak. Semoga musuhmu melarikan diri dari hadapanmu. Dan bila kotak kudus diturunkan ke tempatnya, Musa selalu mengatakan, Datanglah kembali, ya Tuhan, kepada jutaan orang Israel. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.